Kalau orang-orang sunai itu me'er aja Begitu saya sari-sari saya Kocor dengan itu yang Waktu kaman-kaman ada jasih yang ngekasih Ini perubahannya Beda kang Semula ini kecil, sekarang sudah subur Jadi, masukkan buat teman-teman Kalau mau memupuk Tanaman cesim Bisa juga pakai nitrobakter teman-teman ya Hari ini Saya bawain jakabak kang Tapi kita kembangkan kang ya Langsung kalau bisa mah ya, ada wadahnya kak kang Wadahnya banyak Kita siapkan wadah untuk Perbanyakan jakabak kang Nah ini kita kembangkan Nanti dicampur air cucian beras Oke teman-teman Sekarang kita akan serahkan ini Jamur jakabak ini Untuk menyuburkan dan juga mencegah tanaman Dari layupusarium teman-teman ya Dan kita akan langsung kembangkan Kita akan campur dengan Kohe kambing aja teman-teman ya Nanti bisa ditambahkan Air cucian beras kang ya Siap Nah teman-teman Untuk Diketahui teman-teman Untuk memperbanyak jakabak juga bisa seperti ini Kita masukkan kohe kambing ke dalam wadah teman-teman ya Kita masukkan ke situ Sekitar 1 kilo ya Berarti 4 kali 4 genggam lah Kasih 4 genggam Kohe kambing ke situ Nah sekarang Sekarang Kita masukkan Itunya Gak usah dipegang ya Karena aromanya kurang sedap Nah kita masukkan jamurnya teman-teman Nah setelah Masuk kohe kambing Dan juga jakabak Kita kasih air teman-teman ya Baik air cucian beras Ataupun air kelapa Cahibias Bisa Oke seperti itu Nanti ditutup tang ya Pakai apa aja Pakai kain boleh Tapi jangan terlalu rapat Itu tutupnya Itu tutup pakai itu aja daun pisang Siap Pakai daun pisang aja Biar gak kepanasan Kasian itu jamurnya Pesan Maman Ardha Channel Buat Akang Humedia Nanti ini di rolling Atau diganti-ganti Selain pupuk kitab kemarin itu Diganti-ganti Tiga hari sekali dengan pupuk kalsium Kang Nah sekarang Kita Akan bimbing Akang Humedia teman-teman Untuk membuat Pupuk kalsiumnya Supaya tanamannya ini Tidak mudah terserang penyakit Dan juga supaya Buahnya tidak pada menguning Kang ya Nah teman-teman Pada hari ini juga Maman Ardha Channel Memberikan sedikit bimbingan Ke Akang Humedia Untuk merendam abu Teman-teman ya Dicampur dengan POC mengkudu Teman-teman ya Nah jadi Ini kalsium nitrat sederhana Teman-teman ya Dari abu Yang dicampur dengan POC mengkudu Bisa juga Abu ini dicampur dengan POC lain Misalkan dengan Jeruk ya Atau dengan Blimbing wuluh juga bisa Yang penting Kalsium ini kita larutkan Dengan POC yang asam Teman-teman ya Mengkudu ini kan Sifatnya POC asam Jadi Mengkudu ini bisa Melarutkan Kalsium Dan juga bisa Kalau punya Jakaba juga bisa Teman-teman ya Air Jakaba Kita campur dengan Abu Juga boleh ya Dengan cairan abu ini Atau kalau Misalkan yang Kimianya Bisa juga Dicampur Dengan Air aki Teman-teman ya Kita punya abu Satu kilo Misalkan Terus kita beli Air aki Satu liter Kemudian Kita tambah lagi Dengan air Sepuluh liter Nah Jadi nantinya Kita punya Kalsium nitrat Sintetis Buatan ya Kalau pakai Air aki Teman-teman ya Kenapa kita perlu Pupuk seperti ini Karena Supaya Tanaman kita Sehat Tidak Mudah Terserang penyakit Karena Kalsium Atau silika Melindungi tanaman Dari Serangan Penyakit Daun-daun Akan hijau Kalau kita Aplikasikan Pupuk Kalsium Teman-teman ya Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati